Protes dari pedagang pasar kesatrianan yang mengelus sunyinya pemberi akibat keberadaan pasar ilegal di kawasan Sungai Gardu yang berdekatan dan buka dengan waktu yang sama, sampai juga ke telinga Komisi 2DPRD Kota Banjermasin. Pihak Dewan pun meminta disperindak untuk bisa tegas menyelesaikan permasalahan protes dari penjual pasar kesatrian. Pihak Dewan juga mengaku siap membantu penyelesaian kalau pihak dinas kesulitan melakukan penyelesaian. Pasar kesatrian kan memang pasar yang resmi, di pemerintah kota. Dan para pedagangnya secara rutin dikenakan retribusi. Nah kemudian harapan kita memang pasar kesatrian ini bisa berjalan dengan baik, kemudian rame, dan pedagang bisa mendapatkan offset yang baik. Itu harapan kita. Nah kemudian kalau kemudian sementara ini disinyalir ya, sepinya pasar kesatrian ini karena ada pasar ilegal yang tidak jauh dari situ, maka menurut saya memang ini perlu segera dilakukan tindakan oleh dinas terkait, baik koordinasi di bawah dinas perdagangan perindustrian yang membidangi renang pasar, maupun kerjasama dengan Satpul PP untuk melakukan penertiban seseh dengan peraturan perundangan-perundangan yang penting. Artinya begini, di mana ada pasar yang legal, resmi, itu bagaimana juga harus kita support untuk bisa terus lancar, transaksi perdagangan, kesana berjalan dengan baik. Kemudian di mana ada pasar yang tidak resmi, yang ilegal, maka saya memang segera dilakukan penertiban supaya benar-benar bisa berjalan dengan lancar semuanya. Di kemudian masing-masing terbit, lancar, dan juga bermarkat bagi masyarakat sarung. Sementara itu pihak dewan juga akan berkoordinasi dengan disperindak untuk bisa mengetahui sejauh mana progres penyelesaian masalah yang tentu merugikan pedagang pasar kesatrian yang selalu bayar retribusi untuk pendapatan daerah.